Ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratil imam Artinya Mengakhirkan takbiratul ikhram ma'mum dari imamnya Maksudnya kalau kita berjamaah menjadi ma'mum Takbir kita jangan bareng apalagi ngeduluin imam Imam belum takbir kita udah Allahu Akbar Atau bareng Imam bilang Allah, kita ikut Allah, jangan Tunggu kapan? Tunggu sampai kedengeran bar Kedengeran akbar, huruf-hurufnya kedengeran baru Allah makmum mulai Allah akbar Itu namanya mentakhirkan Membelakangi takbiratul ma'mum daripada takbiratul imam Kalau sampai duluin atau ngebarengin Maka sholat ma'mumnya gak sah Yang ini nih, yang ngeduluin atau yang ngebarengin menjadi tidak sah Kenapa? Karena Si ma'mum itu Tugasnya ngikut Bukan ngeduluin Apalagi atau ngebarengin Yang namanya ngikut Di belakang atau di depan kita? Di belakang Maka takbiratul ma'mum Di belakang takbiratul Ikhram imam Baik Mudah-mudahan setelah kita tahu 16 syarat Oh iya Kita lihat satu persatu nanti ketika takbiratul ikhram Ada gak yang gak pas? Atau yang tidak memenuhi syarat? Dilatih lagi Oh Ternyata alhamdulillah Selama ini Takbiratul ikhram saya Benar Gak ada yang kurang dari 16 syarat tersebut Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma bah Masya Allah Alhamdulillah Pasti para suaminya tambah sayang sama ibu-ibu Aminnya kan segera Kayaknya gak ini ya Kayak kurang kasih sayang gitu Aminnya Orang bitang aminnya sergeb gitu ya Amin Alhamdulillah Para ibu yang saya hormati Kita lanjutkan Kajian kita Di syarat-syarat Takbiratul ikhram Apa itu takbiratul ikhram? Takbiratul ikhram itu Allahu Akbar Itu namanya Takbiratul ikhram Disebut takbiratul ikhram Karena lapatnya takbir Allah Akbar Disebut ikhram Karena dengan takbir tersebut Maka Yang tadinya halal Jadi haram Paham maksudnya Belum Sekarang nih Saya Minum boleh kan Makan boleh kan Ngomong macam-macam boleh Tapi begitu saya menghadap kiblat Allahu Akbar Boleh gak minum? Gak boleh Gak boleh makan Haram makan Maka disebut Ihram Takbir Ratul ikhram Takbir Yang Mengharamkan Sesuatu yang halal Kenapa jadi haram? Karena lagi sholat Gak boleh ngomong Gak boleh Makan Gak boleh minum Gak boleh banyak bergerak dan sebagainya Sampai Selesai daripada sholat Yang ditandai dengan salam Itu penamaan Atau sebab dinamakannya Takbir Ratul Ikhram Lafaznya Allahu Akbar Lafaz yang pendek ini Ternyata Banyak punya syarat Sampai 16 syaratnya 16 syarat Untuk Benar Mengucapkan Takbir Ikhram Kurang satu Saja Takbir Ikhram Gak Gak sah Kalau Takbir Ikhram Gak sah Maka sholatnya Gak sah Kira-kira Selama ini Takbir Ikhram Kita Sah Apa Enggak Apa Jawab Saya tanya Kira-kira Selama ini Takbir Ikhram Kita sah Apa Enggak Siapa yang Merasa Sah Takbir Ikhram Selama ini Sah Siapa yang Merasa Enggak Sah Selama ini Kalau Gitu Ketahuan Ini Belum Sholat Pada Semuanya Ditanya Sah Enggak Angkat Tangan Ditanya Enggak Sah Enggak Angkat Tangan Berarti Enggak Pernah Sholat Sholat Pakai Apa Awal Mulainnya Tafil Alham Sah Enggak Sah Bener Insya Allah Sah Ya Masa dari kecil Baca Tafil Enggak Sah Kita mulai Dari yang Pertama Syurutu Takbiratil Yang Punya Buku Halaman 23 Syurutu Takbiratil Ikhram Sittata Asyara Bahwa Syarat-syarat Takbiratil Ikhram Itu Ada 16 Perkara Pertama Antako'a Halatil Qiyami Bil Farodi Pertama Takbiratil Ikhram Itu Harus Dilakukan Ketika Sedang Berdiri Pada Sholat Fardu Kita kan Sholat Posisi Kita Diri Apa Duduk Diri Kecuali Kalau Enggak Kuat Diri Boleh Duduk Nah Ini Begini Soal Diri Sama Duduk Mohon Diperhatikan Ada Orang Yang Dari Rumah Ke Musola Ke Masjid Jalan Langkah Begitu Sampai Di Masjid Duduk Di Barisan Sholat Sah Tidak Sholat Tidak Tidak Kenapa Mengasah Karena Dia Tadi Kuat Jalan Kuat Diri Jadi Harusnya Mulailah Sholat Dengan Apa Dengan Berdiri Oh Nanti Pak Ustadz Tidak Kuat Naik Dari Sujud Kalau Tidak Kuat Naik Dari Sujud Baru Dia Duduk Paham Maksudnya Mulailah Sholat Dengan Yang Mampu Kita Lakukan Ada Orang Bamanya Dengkulnya Udah Apa Biasanya Dengkulnya Jadi yang saya tahu Dengkulnya Begini Kalau melangkah Dia kuat Begitu Jalan Kuat Tapi Kalau Bangun Dari Sujud Mau Dere Itu Tidak Kuat Itu Kenapa Pokoknya Udah Teklok Udah Teklok Baru Boleh Duduk Lanjutin Dengan Duduk Perkara Nanti Dia mau Pulang Bangun Mungkin Dia Tereak Tereak Bangunin Gue Sini Ngelangkah Lagi Perkaranya Memang Gak Bisa Bangun Dari Duduk Jadi Mulainya Diri Baru Kelanjutannya Duduk Karena Gak Kuat Lagi Dia Berdiri Ya Kecuali Sholat Sunat Sholat Sunat Apa Saja Kalau 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 Mampu Diri Boleh Duduk Ini Seger Bugar Nih Dia Nggak Mau Diri Ah Mau duduk Aja Boleh Kalau Sholat Tapi Pahlanya Separuh Dari Yang Diri Iya Karena Dia Kuat Diri Kalau Mau Pol Pahlanya Diri Karena Karena Dia Nggak Mau Diri Duduk Maka Pahlanya Cuma Separuh Paham Bama Terawih Terawih Dia Hadir Ikut Terawih Di mesjid Yang agak Panjang Bacanya Duduk Aja Dah Biar Nggak Tapi Capek Padahal Tuan Diri Boleh Pahlanya Separuh Bahkan Kalau Mau Lebih Nyantai Lagi Boleh Sambil Berbaring Pinjam Contoh Ini Badan Kita Dia Kuat Berdiri Tapi Nggak Mau Diri Duduk Boleh Lahkan Berbaring Boleh Berbaringnya Begini Jadi Ini Kepala Ini Dada Kepan Cuma Pahlanya Seperapat Itu Kalau Nggak Tidur Kalau Nggak Pules Jadi Biasanya Habis Terawih Kan Buka Kita Terawih Kita Habis Buka Puasa Terus Lagi Sedang Kenyang Kenyang Terawih Sambil Tidur Kira Kira Molor Ngorok Jangankan Rebah Duduk Bukanya Juga Bisa Apa Kules Kan Emang Kita Orang Kelompong Pelor Apa Pelor Mempel Molor Ini Ini Hukum Boleh Tahu Tapi Tidak Usah Dilakukan Bentang Dapat Tahu Hukumnya Datang Ke masjid Bawa Bantal Ibu Ibu Mau kemana Buk Mau Terawih Kok Bap Bantah Iya Pak Ustadz Bilang Walaupun Kita Kuat Diri Boleh Berbaring Jangan Bikin Kacau Musyola Bisa Bisa Ibu Pule Digotong Keluar Kan Ibu Kemarin Asal Tahu Saja Hukum Baik Syarat Pertama Takli Ram Adalah Diucapkan Pada Saat Dia Sudah Berdiri Jangan Mengucapkan Takli Orang Sambil Berjalan Paham Bagi Solat Sudah Berjalan Sudah Mulai Solat Bahkan Kedengeran Imam Sudah Merukuk Karena Bacaannya Sudah Habis Ada Makmum Dari Sana Dari Pintu Masuk Karena Dengar Imam Sudah Mau Rukuk Dari Sana Dia Sambil Jalan Apa Allahu Akbar Nggak boleh Begitu Bukan Ada Pernah Sahabat Yang Ngelakuin Begitu Ya Pernah Sahabat Tapi Ditegor Menabi Karena Nggak Mau Ketinggalannya Rokaat Pertama Makan Makan Sahabat Dari Pintu Sudah Allahu Akbar Habis Itu Dia Jalan Kebarisan Rasulullah Yang Diberi Kelebihan Oleh Allah Bisa Melihat Jamaah Yang Di Belakang Habis Sholat Dia Tanya Eh Siapa Tadi Yang Takbir Sambil Jalan Saya Ya Rasul Nggak Dimarahi Nggak Tapi Dibilang Begini Zadakallahu Hirson Wala Ta'ud Semoga Allah Menambahkan Semangat Engkau Kan Semangat Itu Bermakum Semangatnya Takut Ketinggalan Rokaat Pertama Semoga Allah Tambahkan Semangat Kamu Wala Ta'ud Tapi Jangan Lagi Lagi Jangan Ulangin Lagi Perintah Jangan Ulangi Lagi Artinya Kalau Kamu Ulangi Lagi Sholat Jadi Apa Gak Sang Memang Sih Gak Pernah Kita Lihat Di Masjid Ada Orang Yang Dari Pintu Allahu Akbar Jalan Dia Gak 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 Paham Jadi Takbirnya Ketika Sudah Berada Di Barisan Barisan Baru Allah Akbar Dengan Tenang Dia Takbiratul Ihram Itu yang Pertama Yang Kedua Yang Kedua Takbiratul Ikhram Harus Dengan Bahasa Arab Nah Ini Bikin Orang Yang Benci Dengan Arab Bikin Bikin Gere Gerta Jadi Memang Kita Islam Apa Namanya Kita Peragama Islam Sumbernya Dari Bahasa Arab Quran Kita Kitab Kita Kitab Kita Bahasa Bacaan Sholat Kita Bahasa Kita Perdi Haji Ke Negara Mana Negara Memang Sudah Syariat Kita Jadi Gak Usah Kita Ikut Ikut Mereka Untuk Takbir Ikhram Gak Boleh Diganti Dengan Bahasa Apapun Harus Dengan Bahasa Ustaz Kalau Ada Orang Yang Mu'alab Baru Masuk Islam Gak Bisa Bahasa Arab Hajar Emang Susah Hajar Ayo Ikutin Allahu Akbar Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Bekali-kali Bisa Sholat Gak Gak Usah Dikasih Apa Gak Usah Dikasih Keringanan Yaudah Gak Apa Pakai Bahasa Lu sendiri Kira-kira Kalau Boleh Dengan Bahasa Masing-masing Akan Bagaimana Kedengarannya Di Masjid Kalau Imamnya Orang Bokor Kira-kira Apa Bilangnya Allah Maha Agung Maha Agung Mending Allah Nyebutnya Gusti Kali Gusti Apa Gusti Gusti Agung Yang Makmumnya Di Belakang Orang Jawa Apa Bahasa Jawa Badang Beda Lagi Batak Beda Lagi 400 Yang Sholat 400 Bahasa Buat Allah Paham Saja Cuma Hikmah Persatu Jadi Tidak Ada Oh Ini Orang Bersatu Tapi Apa Beda-beda Masing-masing Kayaknya Kalau Makanan Enak Ibu Bawa Rendang Ibu Ini Bawa Opor Ini Bawa Ase Bawa Sayur Lode Bawa Sayur Budak Bawa Enak Kan Bisa Makannya Apa Bisa Bermacam-macam Kalau Takbil Efram Dengan Bahasa Yang Berbeda Beda Kayaknya Udah Enak Dan Pemahamnya Berbeda Beda Maka Tidak Boleh Dengan Bahasa Alain Kecuali Dengan Bahasa Arab Lafaz Nya Sudah Bak Allahu Akbar Yang Kalau Diartikan Dengan Bahasa Kita Allah Itu Maha Kesari Orang Betawi Repet Allah Gede Banget Tuhan Gede Banget Itu Yang Kedua Yang Ketiga Takbirnya Harus Pakai Lafaz Jalala Lafaz Jalala Allah Itu disebut Lafzul Jalala Jadi Kalau Ditanya Apa itu Lafzul Jalala Allah Apa itu Nama-nama Allah Tanya Allah Itu Nama Tuhan Kita Allah Ar-Rahman Nama Tuhan Kita Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Yang 99 Nama Itu Semuanya Nama-nama Allah Tapi Untuk Takbir Ikhram Gak boleh Kita pakai Nama lain Hanya Lafzul Jalala Yang boleh Kita pakai Yaitu Allah Walaupun Nama Allah Itu kan banyak Ar-Rahman Nama Allah Ar-Rahim Nama Allah Al-Qudus Nama Allah Tapi Gak boleh Kita Takbir Ikhram Dengan Ar-Rahman Akbar Ar-Rahim Al-Akbar Gak boleh Harus Lafzul Jalala Yaitu Allahu Akbar Yang keempat Yang keempat Yang keempat Yang keempat Itu Takbirnya Harus pakai Lafaz Akbar Akbar itu artinya Apa tadi? Maha Besi Ada Padanannya Akbar itu Padanannya A'zom Maha Agum Tapi Gak boleh Kita pakai A'zom Untuk Tahbir Ikhram Harus Allahu Akbar Gak boleh Kita sebut Allahu A'zom Atau Dengan Yang lain Gak boleh Ini Sudah Baku Kenapa Kok Cuman Itu Saja Yang boleh Dipakai Itulah Yang Nabi Perdengarkan Kepada Kita Ketika Nabi Sholat Gak Pernah Takbir Ikhram Dengan Lapas Yang Lain Cuma Dua Kata Itu Yang Dia Pakai Allahu Akbar Cuma Dua Itu Tidak 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 Beliau Memerintahkan Salud Kamar Rau A'itum Muni Kusalli Lakukanlah Sholat Sebagaimana Kalian Menyaksikan Aku Sholat Jadi Jangan Kita Apa Jangan Kita Bikin Bikin Lagi Sejak Pertama Kali Nabi Mulai Sholat Selalu Nabi Mengatakan Bertakbirnya Allahu Akbar Tidak Pernah Kedengaran Maka Tidak Tidak Boleh Dua Lafaz Ini Diganti Dengan Yang 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 Akbar Yang Kelima Tertibu Bainal Lafzain Yang Kelima Tertib Antara Dua Lafaz Atau urutannya begitu, berurutan yang pertama Allah yang kedua Akbar, gak boleh di gak boleh diapain dibalik Allahu Akbar gak boleh kita ucapin Akbar Allah gak boleh itu urutannya sudah diatur sedemikian terupak beda kalau kita ucapin salam yang biasa kita ucapkan assalamualaikum tapi gak salah kalau kita bilang alaikumussalam boleh juga tidak merubah makna cuma gak, gak umum kalau kita ucapkan salam dengan alaikumussalam, biasanya alaikumussalam itu jawaban assalamualaikum, alaikumussalam gitu jawabnya gak pernah mulainya dengan alaikumussalam, tapi secara bahasa sah sama orang mengucapkan assalamualaikum dan alaikum alaikumussalam sama artinya namun untuk takdir ikhram gak boleh urutannya begitu Allah dulu baru akbar Allahu Akbar paham sampai yang nomor lima ya alhamdulillah sampai disini insyaallah gak ada yang salah sampai ini gak ada yang salah yang ke-6 yang ke-6 yang ke-6 tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz Allah mana hamzahnya di depan begini jadi bacanya aknya itu jangan dipanjangin jangan begini Allah jangan harusnya benarnya Allah Allah jangan kedengeran manjangin Allah Allahu Akbar jangan karena kepengen kedengeran mantep gitu jadi ngambil ambil suara dari jauh ambil suara oh emangnya mau mares apa bedanya dipanjangin dengan dipendek bedanya jauh kalau kita baca Allah tanpa panjang Allah itu artinya Allah itu Allah itu artinya Allah itu Akbar maha besar tapi kalau kita bacanya panjang Allah itu artinya apakah Allah itu sebab dalam bahasa Arab ketika kita baca A panjang A itu artinya A A A Allah A Allah A disini yang pertama berarti bertanya apakah bahasa Arab itu walaupun satu huruf punya makna A Allah apakah Allah itu Akbar maha besar itu kalau dipanjangin Allah akbar artinya apakah Allah maha besar jelas salah dimana salahnya karena kita berarti ketika bacanya panjang maka kita belum meyakini Allah itu maha besar apa konsekuensinya kalau dia baca panjang tanpa tahu artinya maka sholatnya enggak sah dia enggak tahu artinya baca saja panjang Allah akbar itu enggak sah sholatnya kalau tahu artinya dia baca panjang juga Allah akbar tahu artinya maka bukan hanya tidak sah sholat dia keluar dari agama Islam kenapa karena dia menjadi orang menjadi orang yang tidak beriman lagi kepada Allah apakah Allah maha besar berarti sudah mengingkari kebesaran Allah yang tadinya dia yakin Allah maha besar kemudian dia sengaja mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar berarti apakah Allah maha besar menjadi orang yang tidak apa menjadi yang tidak yakin lagi dengan kebesaran Allah supaya kuat ingat-ingat ya kalau mamanya di keluarga kita ada yang kedengaran bacanya begitu bilangin atau teman kita bilangin jangan dipanjangin cukup kedengaran saja suara tapi jangan panjang Allahu akbar yang ketujuh yang ketujuh yang ketujuh adamu madiba'i akbar tidak boleh memanjangkan huruf bak pada lafaz akbar ini sering begini bacanya Allahu akbar Allahu akbar ini biasanya soal-soal orang ngantuk sami'allahu liman hamidah Allahu akbar dengan memanjangkan bak berubah artinya jauh berubah akbar tanpa dipanjangkan baknya itu maha besar tapi kalau dibaca panjang akbar itu artinya gendang-gendang bak akbar jamah dari kabar yang jam mufronnya kabar artinya gendang jamahnya pelularnya akbar jadi kalau bacanya Allahu akbar bukan lagi artinya Allah maha besar tapi Allah gendang-gendang jelas salah maka kalau baca seperti itu tanpa sengaja gak sah solatnya takbirnya begitu kalau dia paham artinya tapi masih baca seperti itu bukan hanya tidak sah solatnya dia sudah keluar dari agama islam karena sudah tidak lagi mengakui Allahu akbar bahkan melecehkan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar jangan dipanjangi cukup Allahu akbar sami'allahu liman hamidah jangan dipanjangi nah ini pernah didengar cobalah ibu iseng-iseng entah itu suaminya anaknya kalau sembayang sudah dalam suasana ngantuk yang ke-8 yang ke-8 yang ke-8 yang ke-8 Allah yushad didalba tidak boleh mentasjidkan atau merangkap hurba pada lafaz akbar seperti apa itu Allahu akbar Allahu akbar jadi baknya di double-in jangan Allahu akbar yang benar adalah Allahu akbar Allahu akbar jangan pula kapnya di kol-kolah karena baru belajar tahsin ibu ada kol-kolah nih ibu ya semuanya di kol-kolahin kap di kol-kolahin juga ya Allahu akbar lagi belajar kol-kolah baru belajar kol-kolah semuanya di kol-kolahin jangan jadi jangan kedengaran baknya itu double tasjid jangan Allahu akbar Allahu akbar jangan begini jangan Allahu akbar berarti double-in ya jangan yang ke sembilan Allah yazida wawansakinatan al-mutaharrikatan baynal kalimat taid dan tidak boleh menambah huruf waw mati atau hidup antara dua kata Allah dan akbar jangan ada huruf lain diantara Allah dan akbar umpamanya pengen pura-pura paseh gitu mantep Allahu akbar kan ada tambahan Allahu akbar jangan atau mati waw mati manjangin hurufnya Allahu akbar Allahu akbar mungkin baru kenal kenal apa ya nasib siapa yang lagi menop sekarang jadi jangan ada tambahan huruf apapun di tengah-tengahnya yang ke sepuluh Tidak boleh menambah huruf waw sebelum lafaz Allah jadi tidak boleh kita bacanya Wallahu akbar Wallahu akbar tidak boleh tidak usah ada wawnya Allah saja langsung Allahu akbar tidak ada huruf lain sebelum lafaz Allahu akbar Allahu akbar tidak ditambah huruf apapun di depannya termasuk huruf waw nah ini tidak pernah kedengaran tidak pernah kedengaran orang Wallahu yang kesebelas yang kesebelas Allah yaqifah bayna kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala khasiratan tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dan akbar dengan berhenti lama maupun sebentar maksudnya jangan ada jedah jangan ada jedah antara Allah dan akbar baik jedahnya diam atau jedahnya dengan kata lain umpamanya jedahnya diam Allah akbar atau di selingi dengan kata lain Allah 'u'l'azim akbar jadi jangan ada selingan jangan ada jedah maksud jedah apa ya putus itu ya enggak nyambung Allahu Akbar kan nyambung Allahu Akbar kan nyambung ya jangan begini Allahu Akbar harus nyambung apalagi diisi dengan kata lain apapun kata itu bahkan dari satu huruf pun enggak boleh Allahu Akbar kan enggak boleh dengan wawah saja apalagi satu kata Allahul Qudusu Akbar enggak boleh jangan ada jedah jangan ada selingan satu kata pun yang ke dua belas an yusmia nafsahu jami'ah hurufiha dua belas dan dirinya harus mendengar semua huruf takbir ekhram tersebut si pengucap atau yang sholat itu harus dengar suara takbir dari lisannya sendiri maksudnya bagaimana? maksudnya takbirnya dilafalkan disuarakan suaranya minimal kedengaran sama telinganya sendiri jadi jangan di dalam hati enggak sah kalau takbirnya di dalam hati atau enggak sah kalau takbirnya benar-benar benar-benar enggak? enggak kedengeran saya enggak ngomong apa-apa umpamanya gini dia Allah akbar benar-benar enggak? nah minimal telinganya dia mendengar itu tanda bahwa dia melapaskan takbiratul jadi jangan diem aja mingkem karena ini takbiratul termasuk rukun tauli rukun ucapan rukun yang harus dibaca dan terdengar oleh telinganya sendiri kalau kebetulan yang sholat ini kupinnya udah mulai error bahasanya apa error yang lebih udah mulai agak apa sih namanya susah ngedenger lah gitu ya jadi dengarnya kalau suara agak keras boleh dia kerasin buat dia sendiri Allahu akbar yang penting dia telinganya mendengar Allahu akbar bagi yang telinganya masih kuat masih normal cukup Allahu akbar kecuali kalau memang sholatnya sholat yang disunatkan jahat disunatkan jahat maksudnya maghrib isya' suhu Allahu akbar dan imam baik imam yang sir zohor asar maupun imam yang jahat supaya makmumnya mendengar bahwa sang imam sudah apa sudah mulai sholat dengan takbir Allah jadi takbir ini minimal orang yang bersangkutan mendengar lafaznya yang menandakan bahwa dia mengucapkan lafaz takbir Allah tersebut yang ke-13 yang ke-13 yang ke-13 dukulul wakti fil mu'akkati sudah masuk waktunya sholat yang ditentukan tiga belas syaratnya sudah masuk waktunya sholat umpamanya begini zohor jam dua belas dia gak boleh mulai takbir ikhram jam dua belas kurang satu menit kok udah sholat aja ya ntar juga masuk waktunya sholat gak boleh kenapa karena pada saat dia Allahu Akbar waktu sholat belum apa belum masuk gak boleh walaupun nanti di dokat kedua ketiga udah masuk sholat belum sah sholatnya karena apa karena takbir ikhramnya belum masuk waktu sholat jadi nunggu jam dua belas baru dia Allahu Akbar sholat yang punya waktu emang ada sholat yang gak punya waktu ada sholat sunat mutlak itu gak pake waktu namanya abis zohor jam satu jam dua belas sudah sholat zohor jam setengah satu jam satu udah makan kok kenapa ini pikiran lagi apa nih galau pikiran lagi galau jangan buka-buka facebook jangan buka instagram kalau lagi galau apalagi buka dompet jangan tambah apa tambah galau buka apa buka sejadah gelar sejadah gelar sejadah ambil air uduk sholat apa namanya jangan sholat galau gak ada sholat galau namanya sholat sunat mutlak kenapa karena antara zohor sama asar gak ada waktu sholat itu kan zohor sudah bak diam patrokan sudah tinggal nunggu asar kan nunggu asar kalau orang galau kan lama rasanya kalau pikiran lagi galau nunggu waktu itu lama banget benar gak benar gak sih bu orang gak pernah galau kali ya gelar sejadah apa sholatnya sholhi sunatan akunya sholat sunat sholat apa itu yang disebut sholat sunat mutlak sholat yang gak ada namanya pokoknya sholat sunat boleh tuh dikerjakan di waktu yang tidak terlarang yang gak boleh kan habis sholat asar dan habis sholat subuh gak ada tuh sholat sunat habis sholat asar dan habis sholat subuh tanpa sebab nanti habis isya habis maghrib ada lagi sholat lain sholat awabin habis isya ada lagi sholat lain sholat fitir dan sholat malam dan sebagainya banyak ya itu obat obat galau ya kan sekarang istilahnya galau ya lalu kan rusing ya rusing puyang pusing dan sebagainya yang ke empat belas empat belas iqa'uha halal istiqbal yang ke empat belas melakukan takbiru ikhram itu ketika menghadap kiblat kita mulai sholat menghadap kiblat jadi menghadap kiblat dulu baru mulai sholat jangan belum tahu arah kiblat sudah apa sudah takbiru ikhram namanya nih sekarang kan kita punya aplikasi arah kiblat begitu ditaruh hpnya hp masih muter nih nyari apa nih arah kiblat dia udah apa Allahu Akbar begitu hpnya muter jangan tunggu dulu sampai arah kiblat ini jelas udah yakin oh kesana arah kiblat baru Allahu Akbar jangan belum tahu arah kiblatnya kemana udah mulai sholat gak sah yang kelima belas Allah yukhilla biharfin min urufiha salah satu huruf takbiru ikhram tidak rusak tidak rusak ini maksudnya tidak berubah pengucapannya jadi kan ada sekian huruf tuh hamzah lam ha hamzah kab ba ro itu jangan salah ucap jadi maksudnya ucapin jangan rusak jangan ada makrotnya yang apa istilah dalam bahan dalam makrotnya yang tidak pas umpama hamzah kan ada tempat makrotnya tempat keluarnya kap ada juga jangan sampai mengucapkan hamzah seperti ain karena kepengen kedengaran mantap Allahnya dibilang Allahu Akbar jadi ain berubah atau kapnya akbar akbar karena kepengen mantepan lagi pakai kol kolah kubroh lagi bukan sugroh Allahu akbar wah hampir kesalah jangan berubah baknya juga begitu bar bak jangan Allahu akbar jangan jadi jangan dirubah maka adanya tahsin nih adanya tahsin itu kan bagi yang belum terlatih makrot bisa melatih makrotnya jadi kalau mengustad ustada yang melatih tahsin gak apa-apa ibu rewel ustad ustada coba benerin makrot saya ini udah bener belum meluarin hamzah meluarin hak hak khok jangan hak dibaca hak Allahu dibaca Allahu jangan memang bahasa Arab kan hurufnya banyak tuh 28 hak hak khok betul gak kalau bahasa Indonesia kan hak cuma satu hari hari atau apalagi merah maksudnya hak ini cuma satu macam dalam bahasa Indonesia coba umpamanya ibu mengucapkan ulang tahun sama temannya eh kamu ulang tahun selamat hari ulang tahun kan gak benar yang benar kan selamat hari selamat hari hak besar kan coba selamat hari ulang tahun dia bukan terima kasih malah diketawain lu ngapet tenggorokan tapi kalau dalam bahasa Arab ada hak betul gak ada hak ada khok hak dengan hak nanti kita pahami di alhamdu dengan fatihah itu nanti masih ada orang yang kedengeran baca fatihah itu dengan alhamdu alhamdu haknya besar bismillahirrahmanirrahim hak bismillah hak besar rahim hak kecil tapi sama-sama dia itu bismillahirrahmanirrahim ya alhamdulillahi rabbil alamin nanti itu ada di fatihah ya bab berikutnya atau pasal berikutnya jadi pengucapan takdil alham jangan sampai makrotnya keliru atau disini dengan bahasanya tadi melakukan takdil alham huruf takdil alham jangan sampai rusak rusak maksudnya tidak sesuai dengan makrotnya kap jangan dibaca qob ba jangan dibaca fa ro jangan dibaca lam allahu akbal kecuali kalau yang apa lidahnya cadel memang susah allahu akbar kita bilang allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar yaudah sudah begitu lidahnya pendek kalau memang tidak bisa kalau masih bisa harus benar makrot huruf-hurufnya yang terakhir 16 syaratnya adalah takhiru takbiratil ma'mum antakbiratil imam artinya mengakhirkan takbiratul ikhram ma'mum dari imamnya maksudnya kalau kita berjamaah menjadi ma'mum takbir kita jangan bareng apalagi ngeduluin imam imam belum takbir kita sudah allahu akbar atau bareng imam lagi kita ikut Allah jangan tunggu kapan tunggu sampai kedengaran bar kedengaran akbar huruf-hurufnya kedengaran baru Allah makmum mulai Allah akbar itu namanya mentakhirkan membelakangi takbiratul makmum daripada takbiratul imam kalau sampai duluin atau ngebarengin maka sholat makmumnya kasah yang ini nih yang ngeduluin atau yang ngebarengin menjadi tidak sah kenapa karena si makmum itu tugasnya ngikut bukan ngeduluin apalagi atau ngebarengin yang namanya ngikut di belakang apa di depan kita di belakang maka takbiratul makmum di belakang takbiratul ikhram imam baik mudah-mudahan setelah kita tahu 16 syarat oh iya kita lihat satu persatu nanti itu ketika takbiratul ikhram ada gak yang gak pas atau yang tidak memenuhi syarat dilatih lagi oh ternyata alhamdulillah selama ini takbiratul ikhram saya benar gak ada yang kurang dari 16 syarat tersebut ini kan yang rukurnya kan suara kalau gerakannya sunat gerakannya sunat artinya ketika mulai shalat tanpa bergerak ini pun sah Allah akbar diam aja sah takbir ininya sunat angkat tangannya Allah sampai ke bawah belinga nanti barengan dengan takbir tersebut hati kita ngapain hati kita niat shalat jadi begini prakteknya tangan diangkat Allah ucap elisan mengucap hati meniatkan shalat pahamnya zuhur Allah hatinya ngomong aku niat shalat zuhur itu minimal aku niat shalat fardu zuhur harus ada kata fardunya wajib Allah hatinya ngomong saya niat shalat fardu zuhur kalau dia jadi makmun kalau dia jadi makmun makmuman kok gak dibilang itu sunat sunat dalam niat jadi ibu pahami dalam shalat itu ada shalat pardu ada shalat sunat yang pakai waktu ada shalat sunat yang mutlak niatnya begini shalat pardu unsur niatnya tiga niatnya tiga unsur niatnya tiga usalli yang artinya saya niat shalat fardu artinya wajib az-zuhri zohor itu tiga ini gak boleh dikurangin gak boleh ketinggalan usalli fardu zuhur usalli fardu asri usalli fardu isya usalli fardu maghrib yang bahasa kita saya niat saya niat shalat fardu maghrib saya niat shalat fardu isya nah itu tiga unsurnya gak boleh ketinggalan ditambah kalau bermakmum tambah makmuman kalau lagi bermakmum makmuman kalau lagi sendirian cukup tiga saja itu sunat boleh dibaca bagus sah kalaupun tidak dibaca yang tadi itu shalli fardu zuhur arba arok atin mustak bilal kiblati ada lillahi ta'ala itu sunat paham ya shalat yang kedua shalat sunat yang pakai waktu paham shalat ruatib apa shalat ruatib itu obliya bakdiyah itu kan ada waktunya yaitu tergantung waktu shalat shalat duha ada waktunya shalat awabin ada waktunya shalat ritir ada waktunya nah itu unsur niatnya dua paham tuha usalli ad-duha usalli ad-duha atau kalau mau ditambahkan usalli sunatat duha udah cukup gak perlu dijelaskan rokaatnya sebab udah biasa kita shalat duha itu berapa rokaat-rokaat dua 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 atau pamannya malam apa usalli sunatat tahajud usalli sunatat tahajud cukup dua gak ada fardoknya gak ada fardunya karena dia bukan wajib atau pamannya kobliyah bakdiyah usalli sunatat zuhri kobliyahnya terserah mau dipakain boleh gak dipakain gak apa-apa bakdiyahnya juga begitu kenapa karena saat pengerjaannya udah maklum kita kan belum komat berarti shalat sunatnya kobliyah kita kan habis shalat zuhur berarti shalat sunatnya bakdiyah gak perlu diucapkan bukan gak boleh gak perlu jadi begini cukup usalli sunatat zuhri boleh kita main kobliyah ya boleh gak batas shalatnya boleh kita main dorok atai boleh boleh kita main lillahi ta'ala boleh bukan unsur dalamnya dua untuk shalat sunat yang punya waktu paham ada lagi shalat sunat yang gak punya waktu yang disebut tadi shalat sunat mutlak bukan shalat galau ya shalat sunat mutlak kenapa disebut mutlak karena dia gak punya waktu itu niatnya cuma satu unsur kusalli akunia shalat cukup makanya tadi jam dua lagi galau kusalli sunatan akunia shalat sunat juga cukup gak perlu nyebutin apanya nama shalat cukup kusalli sunatan paham ibu terima kasih Terima kasih.